Intro Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Bantan. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mama di Tanggerang Selatan gagalkan transaksi narkotika. Diduga korsleting listrik gudang pabrik tripleg terbakar. Intro Perayaan Maulid Nabi, ratusan warga antusias berebut sembako. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak telah melakukan verifikasi administrasi terhadap 3 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lebak dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Dalam rapat persyaratan administrasi, hasil perbaikan calon bupati dan wakil bupati Lebak ketiga bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dinyatakan lolos administrasi. Ketiga bakal pasangan calon tersebut yaitu Hasbi, Asidiki, Jayabaya, dan Amir Hamja, Sanuji, Pentad Marta, Dika Fajar Baihaki, serta pasangan Dede Supyadi dan Firni Ismail. Dengan diselesaikannya itu tidak ada kendala yang berarti semuanya masih bisa dikomunikasikan dengan baik karena itulah kemudian fungsi dari headspace yang ada di depan. Untuk sebelum tahapan ke penetapan pasangan calon, itu nantinya akan ada tahapan apa dulu ya? Ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tahapan selanjutnya setelah hari ini adalah masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon. Untuk tahapan selanjutnya, KPU akan membuka masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap keabsahan dari ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati pada tanggal 15 sampai 18 September 2024. Kemudian di tanggal 22 September 2024, KPU akan melakukan pleno penetapan untuk semua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Adil Maranus dan Sejiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Tidak hanya melakukan upaya penindakan tegas, polisi juga rutin melakukan upaya pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya kenakalan remaja. Salah satunya, tawuran antar pelajar. Seperti yang dilakukan personil Polres Pandeglang, mereka rutin mendatangi berbagai sekolah untuk memberikan edukasi kepada para pelajar. Salah satunya terlihat di SMP Negeri 1 Majasari, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Anggota Polres memberikan edukasi kepada para siswa agar tidak terbawa pergaulan yang melanggar hukum seperti bullying, tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan geng motor. Tidak hanya menyampaikan informasi, para siswa juga diajak untuk berdiskusi interaktif untuk memperkuat pemahaman mereka tentang dampak serta strategi penanganan kenakalan remaja. Beberapa faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja adalah kurangnya perhatian dari keluarga serta faktor lingkungan luar. SMP Negeri hadir di tengah-tengah siswa atau masyarakat menangkap apa sih yang dikeluhkan, kenapa kok saya itu bolos, kenapa dia itu nakal, kenapa dia itu gak mau sekolah, takut sama guru, mau ke sekolah senggang, ada apa sih masalahnya itu. Disatukan menjadi kelas khusus, namanya kelas motivator, agar mereka berubah kembali ke relnya, menjadi siswa yang baik, tidak nakal lagi. Sementara menurut Kepala SMP Negeri Majasari, pihaknya tidak memberikan toleransi kepada siswa yang terlibat dalam kenakalan remaja. Sanksi yang diberikan mulai dari skorsing hingga pemberhentian sekolah. operasi ini sangat berperan penting ya antara pembelan kelas dengan pihak kelahan, pembelan kelas, jadi siswa yang bermasalah, yang sering bolos atau penongkrong ataupun di luar sana, itu diberikan kegunaan, pengarahan, dan juga diberikan penjangan dari pembelan kelas. Diharapkan dengan kegiatan ini akan memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Aralmaranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Musibah dialami oleh seorang pemuda yang baru saja membeli satu unit sepeda motor. Saat dalam perjalanan pulang, motor yang baru dibeli ludes terbakar. Peristiwa ini terjadi di jalan Geraha Raya Bintaro kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian sepeda motor yang dibiarkan tergeletak di pinggir jalan. Besarnya kobaran api membuat warga tidak dapat berbuat banyak hingga datangnya petugas sedamkar. Menurut pemilik motor, dirinya baru saja membeli sepeda motor dengan harga 24 juta rupiah di daerah Ciledug, Kota Tangerang. Setelah selesai mengisi bensin, pemilik motor melanjutkan perjalanan pulang. Namun dalam perjalanan terlihat percikan api dari bagian mesin disertai asap. Saat menepikan sepeda motornya, api tiba-tiba muncul. Dan dengan cepat membesar, dan meludeskan sepeda motornya. Diduga api berasal dari konsleting listrik pada mesin. Saya rasain yang tadi ya, setelah kejadiannya, bawa motor biasa banget. Itu pun COD, COD itu belum jauh dari kejadiannya, jadi adalah 2 kilo kurang. Sebelumnya kita sempat di sepeda di Wutan, karena rumah kita jauh, kita yang sepulah. Dan itu sudah selesai aman saja, aman, bawa motor, selangnya nggak lama, itu ada, apa, dari mesinnya, dari naga motor, ngok gitu kan. Empos lang, empos, nggak lama dari empos, itu ada percikan, kayak, dari kelistikan itu, ada di pusat kemana, atau di, lang-galam dari itu, langsung api muncul, blep, dan jangan. Api berhasil dipadamkan, setelah satu unit mobil damkar datang ke lokasi. Kasus kecelakaan ini pun, sudah ditangani oleh Polsek Pondok Aren. Ariel Maranus dan Sahbudin Atar, melaporkan dari Tangerang Selatan. Selamat menikmati.